Oke, kali ini saya akan kembali membahas Fisika SMP Kali ini kita akan masuk pada materi tentang suhu Nah, suhu ini apa? Suhu ini termasuk besaran Kalau kita buka video sebelumnya tentang besaran dan satuan Salah satu besaran pokok adalah suhu Jadi suhu itu adalah besaran yang menyatakan Derajat panas dan dingin Nah, gitu ya Mungkin kita sempat bertanya ya Apakah suhu itu termasuk besaran? Kenapa suhu termasuk besaran? Karena dia bisa dihitung Dan dihitung bisa dengan angka Makanya termasuk besaran Karena besaran adalah sesuatu yang dapat diukur Dan dia punya angkanya Misalnya kalau zaman dulu ketika orang belum tahu Suhu seseorang Maka orang itu cuma menilai Oh ini panas, ini dingin Tapi nggak tahu tuh Nilai panasnya berapa Nggak tahu mereka Jadi cukup panas dan dingin aja Nah, tapi karena berkembangnya ilmu fisika Sehingga suhu termasuk pada besaran Dan bisa diukur Apa alat ukurnya? Yaitu termometer Termometer adalah alat ukur suhu Jadi kita bisa tahu nih Suhu seseorang itu berapa derajat Celcius atau Kelvin Atau Fahrenheit dan Reomor Nanti kita akan bahas Termometer itu isi dalamnya Kalau kalian pernah lihat termometer Itu ada dua macam Pertama, termometer yang isinya air raksa Dan yang kedua, termometer yang isinya Itu adalah alkohol Nah, ya Jadi, kedua zat ini Punya kelebihan dan kekurangan masing-masing Karena fungsinya berbeda Tergantung pada Kegunaannya Sehingga dibikin Sehingga digunakan Misalnya nih Air raksa Kalau seandai termometer Yang isinya air raksa Kelebihannya Pertama, dia mudah dilihat Ya Mudah dilihat Karena apa? Dia Nampak ya Karena bentuknya itu Warnanya itu mengkilap ya Karena sedikit mengkilap Itu kelebihan dari air raksa Kemudian Pemuayanya teratur Jadi dia bertambah Pada saat dipanaskan itu Pemuayanya teratur Itu kan Kemudian Jangkauan suhunya Itu Hanya berkisar Dari suhu Minus 39 derajat celcius Sampai 357 derajat celcius Nah Ya Lumayan Tinggi ya Tinggi juga Dan Jangkauan suhunya Jadi Artinya kita gak bisa ngukur Di bawah Min 39 Itu Min 38 Itu gak bisa diukur Sama Air raksa Ya Oke Tapi lumayan lah Bisa kita gunakan Untuk Termometer sehari-hari Ngapain juga Kita bisa mengukur Suhu yang diatas Dari 357 Mungkin gak bisa lagi Ya Seperti itu Karena dia hanya bisa Dari Min 39 Sampai 357 Nah Kekurangan dari air raksa Adalah Harganya mahal Karena dia termasuk Zat yang Lumayan Sulit untuk dicari Kemudian Dia tidak bisa mengukur suhu Di bawah Minus 39 derajat celcius Karena tadi Kalian jagawannya Cuma segini Dan bahannya beracun Jadi Jangan sampai kalian Iseng makan Air raksa Karena itu beracun Nah Kalau seandainya ada termometer Yang isinya alkohol Itu Kenapa digunakan Karena dia punya kelebihan Pertama Dia lebih teliti Nah Karena pemuayanya cukup besar Pemuayanya Cukup besar Kemudian Harganya murah Nah Alkohol agaknya murah Bisa kalian beli di apotek Bisa kalian Tapi isinya di dalamnya Itu alkohol itu Titik bekunya Rendah Yaitu 100 Minus 112 derajat Nah ini Tentu lebih bagus Daripada Air raksa Air raksa kan Cuman Bisa Ngukurnya itu Sampai Min 39 Tapi kalau alkohol Yang Benda yang suhunya Minus 112 Dari sejauh itu Masih bisa dihitung Itu kan Luar biasa Kekurangannya adalah Titik didinya rendah Nah Dia hanya bisa mencapai 78 derajat celcius Jadi kalau air Air mendidih Air itu kan mendidih Pada suhu 100 derajat celcius Itu gak bisa diukur Sama alkohol Nah itu kekurangannya Tapi kalau Dengan air raksa Dia bisa Karena jangkauannya Sampai 357 derajat celcius Nah ini kekurangan alkohol Jadi Bisa digunakan Nah ya untuk Yang mungkin Panasnya tidak sampai 100 derajat celcius Misal untuk Ngukur Suhu tubuh Itu sudah bisa Karena suhu tubuh Biasanya Kalaupun meninggi Sampai Bisa sampai 40 derajat celcius Nah itu ya Oke Nah kekurangan lainnya Dia tidak berwarna Ya kalau tidak berwarna Jadi kita Mau melihatnya Sulit itu Enggak Dia bening gitu kan Maka Kita agak kesulitan Untuk melihatnya Dan Kekurangan alkohol Dia membasai dinding Dari tabung itu Jadi kan Alkohol itu kan Alkohol Nah Dinding-dinding itu Basah jadinya Seperti kalian mau minum Air di dalam gelas Jadi air itu nanti Menempel di dinding-dindingnya Tapi kalau alkohol itu Seperti itu Sebenarnya Kalau raksa Dia enggak Nah itu adalah Kelebihan dan kekurangan Dari Termometer Raksa dan alkohol Dan kita akan bahas Pada kali ini Yaitu termometer raksa Nah Termometer raksa itu Biasanya Yang biasa sering Yang dibahas oleh guru-guru Kalian di sekolah Itu adalah Termometer celsius Termometer reamur Fahrenheit dan kelvin Ya Nah Coba lihat Kalau termometer celsius Dia Bisa menghitung Dari Suhu 0 Sampai suhu 100 Jadi Ini titik bekunya Namanya Kalau biasanya Yang paling bawah itu Namanya titik beku Nah Ya Jadi Di sini Ketika Air Kita Nanti dia membeku Dia akan membeku Pada suhu 0 derajat celsius ini Oke Dan Dia akan Mendidih Jadi Namanya titik didih Titik didih Dia akan mendidih Pada suhu 100 derajat celsius Seperti itu Ya Kalau kita menggunakan Termometer reamur Untuk mengukur air tadi Maka Kalau kita mengukur air Yang sudah Membeku Itu Sudut suhu 0 Sudah beku Dia Dan Dia akan mendidih Pada suhu 80 derajat Reamur Ya Jadi sebenarnya sama 100 jelsius Air itu mendidih Ini sama dengan Pada saat 80 derajat reamur Jadi kalau kita gunakan 2 termometer Sekaligus Nah Kita masukkan Alam air Ini jelas siur Yang di atas reamur Ketika air itu Mendidih Ya Mendidih dia Nah Maka disini Tertera 100 Tertera 100 Sedangkan Ini reamur ya Sedangkan di reamur itu Tertera 80 Itu Sama Ya Nah kalau Fahrenheit Beda nih Dia akan Titik beku Jadi kalau Air itu sudah Membeku Jadi S Itu terteranya 32 Sementara kalau Mendidih Pada Suhu 212 Jadi ketika Kita tampak K lagi nih Terwetir disini Ya gini Kan mendidih nih Maka disini Terteranya 222 212 Derajat V Jadi sama Sebenarnya Nah ya Kalau Kelvin 373 Dan 273 Jadi titik didihnya 373 Titik bekunya 273 Nah ini Kelvin ini Termasuk satuan Internasional Ya Oke 373 Kalau kita menggunakan Kelvin Nah Kelvin ini Biasanya gak pakai Derajat Jadi penulisannya itu Kalau derajat sesiu Derajat reamur Derajat Fahrenheit Nah kalau Kelvin Tidak pakai derajat Ini udah sepakat Pada ilmuannya Ya Oke Yang jadi masalah itu adalah Pada saat Pengerjaan soal Misalnya gini Contoh Kalau seandainya Air ini gak mendidih Ya ini air ini gak mendidih nih Masih Biasa saja lah Anggap ada disini Saya bikin lagi Nah Akhirnya belum mendidih nih Saya masukkan Termometer sesius Dan termometer reamur Akhirnya belum mendidih Ternyata Kalau di derajat sesius Itu terterat Angkanya mungkin Saya bikin Biar memudah 20 derajat sesius Pertanyaannya Kalau di Reamur Itu angka berapa Yang muncul Nah Kalau tadi enak nih Kalau mendidih kan Ya sama semua nih Tapi kalau Ini 20 Ini berapa Gimana caranya Sebenarnya ada rumusnya Kalau kalian belajar di kelas Itu sebenarnya ada rumusnya Tapi saya tidak mengajurkan Untuk menghapar rumus Khawatir terbalik Atau salah Dan kalian tidak Paham konsepnya Maka Saya bikin Cara mengerjakannya Jadi cara mengerjakannya Seperti ini Kalian fokus ke Gambar yang ini Ya Oke Fokus ke gambar yang itu Sekarang Kan soalnya itu kan Antara sesius dan reamur ya Nah kita bikin nih Selsius dan reamur Oke Kita masukkan angka-angkanya Selsius itu 100 100 Dan 0 ya 0 Selsius itu R amur 0 dan 80 Oke Nah sekarang Yang sudah diketahui Di soal adalah 20 derajat selsius Kita bikin saja 20 itu Anggap lah disini Oke Nah reamur itu berapa Jadi kita anggap lah disini juga Tapi kita bikin Ini nilainya X Berapakah nilai X Seperti itu ya Nah Rumusnya adalah Jadi Rumusnya bisa kalian gunakan 100 dikurang 0 Ya Dibagi 20 dikurang 0 Saya bikin dulu nih 100 dikurang 0 Per 20 dikurang 0 Nah Yang ini juga nih Yang reamur 80 dikurang 0 Kita bikin sama dengan ya 80 dikurang 0 Per X dikurang 0 Nah X dikurang 0 Oke Setelah itu itu apa Kita lihat 100 kurang 0 berapa 100 20 kurang 0 berapa 20 80 kurang 0 80 X kurang 0 adalah X Setelah itu kita Kali silang Ya X dikali 100 Sama dengan Ini kali silang juga 80 dikali 20 Kita bisa coret 0 nya Nah Ya kan Maka X sama dengan 8 kali 2 Sama dengan 16 derajat Nah Jadi Reamur Jadi Ketika disini Angka 20 Maka disini 16 derajat Reamur Ya Kenapa saya Nganjurkan kalian Menggunakan rumus ini Karena nanti ada Soal seperti ini Ketika nanti Ada termometer lain Jadi Ketika di Derajat sesius Angkanya 20 tadi Ya 20 Maka nanti Ada termometer Baru yang ditemukan Namanya Angkalah termometer X Kebetulan DX itu diketahui Titik didinya 120 Kemudian Titik Bekunya Anggaplah 40 Nah berapakah DX Kalau kalian menghapal rumus Maka rumusnya Tidak ada Rumus untuk jari X Tapi kalau kalian tahu Cara ini Kalian bisa menggunakannya Untuk menentukan Yang Tidak Celsius Reamur Fahrenheit Dan Kelvin Oke ya Ini contoh pertama Sekarang saya Berikan contoh yang Fahrenheit Fahrenheit pada kali ya Baik Contoh Misalnya Celsius tadi ya Celsius tadi nih Kan 100 Kan 100 Ini 0 Tadi di Celsius Kita bikin tadi Diketahui 20 Nah pertanyaannya Berapakah Kalau di Fahrenheit Itu kan Kalau pada itu 373 Ini 2 Oh maaf Itu Kelvin ya 212 Dan 32 Ya Ini dia Oke Nah berapakah Di Fahrenheit Kita bikin adalah X Oke Nah caranya sama Seperti tadi Ya Atas kurang bawah Kita langsung aja ya 100 kurang 0 100 Gitu kan 20 Kurang 0 20 Sama dengan 212 Dikurang 32 180 Ya 180 Oke ya Betul ya 180 Kemudian X dikurang 32 Nah X dikurang 32 Kita bikin seperti ini Baik Setelah itu Ini bisa kita coret dah Nah Setelah itu kita Sekali silang Jadinya 10 X dikurang 32 Jangan lupa Dibikin kurung ya Ini jangan lupa Dibikin kurung nih Karena sering terjadi kesalahan 2 Dikali 180 Langsung aja kita Kali 2 Dikali 360 itu 360 ya Nah Seperti itu Setelah itu Kita gantikan X dikurang 32 360 Dibagi 10 yang ini tadi Kita pindahkan ke bawah Kesini Pindahkan Maksudnya Pindahkan ke bawah 360 ini Nah gini ya Coret-coret Jadinya 36 Maka diperoleh X dikurang 32 Sama dengan 36 Jadi X adalah 36 Pindah ruas Ditambah 32 Sama dengan 68 Derajat Fahrenheit Nah Seperti ini Oke Ya Kalau Kelvin gimana Sama saja caranya Kalau Kelvin Ini kan 20 ya 20 100 Ini 0 373 273 X Nah Berapa ya Silahkan kalau Coba Kalau untuk tes Bisa nih Kalian coba Dikerjakan dulu Di kereta masing-masing Nanti jawabannya Boleh nih Dikirin di kolom komentar Mana tahu benar kan Nah ini untuk latihan kalian juga Nah untuk tugas kalian nih ya Untuk tugas kalian nih Siapa yang bisa Silahkan di kolom komentar ya Derajat sesius tadi 20 Derajat sesius Ini 0 Nah pertanyaannya Jika ada termometer baru nih Termometer X namanya ya Titik didihnya 140 Kemudian titik Apa namanya Titik Bekunya Itu 20 Pertanyaannya Berapakah Nilai yang tertera Pada Termometer X Jika Diketahui Ini adalah Derajat sesius Sebetulnya ini adalah Derajat X Nah ayo Silahkan Siapa yang Bisa Tulis di kolom komentar Baik Kini saja yang bisa saya sampaikan Terima kasih Atas perhatiannya Silahkan cek di video-video lain Agar kalian bisa lebih memahami Lebih mengerti tentang Pajaran Fisika Meskipun mungkin di kelas Kalian mungkin boring Dan tidak mengerti Kalau di Youtube Kalian bisa lebih paham Dan bisa bertanya-tanya lebih lanjut Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh